hai oke teman-teman soft di video kita kali ini kita main animadventure lagi dan animadventure baru aja update teman-teman ya jadi ada first part 2 temen-temen ada 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 kode baru juga nih kodenya kalau kalian mau tahu dan dia lumayan dapet game teman-teman seperti biasa so ya di update kali ini ada beberapa unit baru sih teman-teman ya keren ini ini update yang lumayan keren menurut gua ya karena ada beberapa unit baru ada dungeon baru ya ada unit baru dungeon baru dan ada dua dungeon malah sebenarnya jadi kalau kita ke play ini ada dua dungeon bar pak dungeon yang pertama itu untuk mendapatkan ini satu unit yang secret ini nih ya akhirnya gua dapet ya kemarin gua farming jelal gua nggak dapet sama sekali sampai akhir sampai setengah lima pagi gua farming nggak dapet tapi gua langsung dapet yang namanya ya geto teman-teman ya beduh geto pak secret teman-teman jadi untuk mendapatkan si geto ini ya ini ada dua ada dua dua dungeon yang baru yang tadi gua bilang terus akademi kursus para kursus parade ini kursus parade ini untuk mendapatkan si geto lalu ada satu lagi kursum dimana kursum ini katanya sih untuk sukuna tapi gua masih belum tahu gimana cara masuknya ya gua tahu sih gua tahu sih kalian butuh kayak kunci gitu untuk masuk ke sini tapi kuncinya itu kalian atuh kalian baca bisa baca sendiri lah ya terus akademi infinita tuh kursus kursum jadi ada kayak kita kita perlu kunci khusus gitu untuk main dungeon yang kedua ini jadi dungeon yang pertama ya ini ini gampang sekarang gampang banget pak kalian bisa bisa beli pakai koin bayangin tuh ya bisa beli pakai koin tapi kalau shiny nya kalian masih beli pakai bobak jadi agak agak petuin tapi ya yaudahlah ya nggak begitu kepake juga nih gua juga dapet geto pakai kunci yang bayar pakai gold anjir nih gua pakai kunci ini gua nggak gua nggak pakai ini jadi gua pakai ini doang udah bisa dapet jadi harusnya ya nggak ada hubungan ya seharusnya ya cuman kalau kalau shiny kan dapatnya dua kali jadi ya pasti lebih gede soya sekarang kita akan ngelihat si geto juga ya Oh ya btw tadi gua udah kasih tahu ya jadi untuk mendapatkan kunci untuk main yang kursus ini ini kalian mesti main yang infinit yang di tempatnya kursus teman-teman tapi gua nggak tahu lawan apa kayaknya sih lawan yang kayak mirip-mirip yang Hanamo Jogo Mahito mungkin kayak gitu ya cuman gua belum ngecek sih gua gua tadi udah udah sempet main individu tapi ga dapet apa-apa jadi gua kurang tahu itu dapetnya dari mana ya Oke sekarang kita akan langsung aja mencoba untuk evolusi dia teman-teman ya update itu aja sih apalagi yang baru ya ya itu doang sih ya itu doang itu doang oh ya btw sekarang udah udah ini ya temen-temen apa sih Infuse Crystal ya ini kalian udah nggak bisa dapetin lagi jadi kalau misalkan kalian punya JL dan kalian belum punya Infuse Crystal ya udah wassalam JL kalian nggak bisa naikin anjir cuman ini miru jani masih ada semiru jani masih kalian bisa bisa buka event shop dan kalian masih bisa beli Academy Star masih bisa beli Magic Artifact teman-teman ya nih Academy Star gua atau apakah skinnya baru kayaknya enggak sih karena di di ininya kan bisa baca nih Nah itu ya nggak ada nggak ada kata-kata ada skin baru teman-teman jadi ya update itu doang kalian bisa langsung screenshotnya kalian bisa lihat Oke saya sekarang kita akan langsung aja coba untuk evolusi geto teman-teman ya samantas kalian akan gua naikin nih karena gua mau gua punya banyak banget untuk naikin dia tuh tuh punya 500 imagine apakah geto ini GG apa enggak teman-teman ya bentar gua akan anek dulu kita lihat apakah susah apa enggak setau gua nggak susah sih setau gua nggak susah ya nih geto evolve Oke kita butuh yang namanya kursop craftable bisa dibikin ya berarti ya bukan ngedrop ya lalu ada kursop Oke ini kursop ya kalau kalian main yang di dungeon yang kurs untuk dapatin segiton terkan dapat ini di tempat update Sukuna gua atau apakah dapet ini kayaknya kayaknya enggak sih kayaknya kayak kalau disunak di Sukuna tuh dapetnya kayak finger gitu jadi kalau kalau kalian lihat nih di update aja dia tuh kayak ada finger-finger gitu gua nggak tuh gunanya buat apa ntar kalau misalkan gua dapet gua akan langsung kasih tau kalian deh ya gue bikin video khusus deh untuk si Sukuna ini Oke sekarang kita langsung aja karena ini kita udah tahu cara buat kayak gimana dia butuh bulutan warna merah gitu ya kita coba bikin ya Oke kursop Oh ya di promis ring badu ada ini si utak juga ini buat utanya ada 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 dua itu hari ya eh tiga ya Sukuna Yuta Ghetto ya Sukuna Yuta Ghetto ada tiga itu yang baru teman-teman ya Oke nih kursop maksimum kita bisa buat ya ajar empat Pak pakai Pak gila empat rainbow pas banget aja gua cuma punya empat eh ya sedikit lah ya nih Wah tapi banyak banget Epic sampai 30 aja craft first or place go kita langsung coba aja evolving temen-temen ya kita langsung mencoba evolve moment evolve kita coba ya 40% damage plus maksimum Uzumaki evolve Ghetto maksimum anjay Oke Bro kita langsung aja naikin sampai full si Ghetto temen-temen kita fit kita etol aja lah 97 aja cuma sampai 97 doang ya udah nggak papa lah ya Oke yuk sekarang kita langsung aja mencoba ke infinit temen-temen ya Oke jadi ya kita udah kita udah udah masuk ke infinite jadi kita mencoba aja Ghetto ini mati levelnya masih 97 tapi ya ya oke lah ya nggak apa-apa nggak apa-apa daripada daripada satu gitu kan ya ini udah mendekati level 100 Oke kita langsung aja pakai di awal-awal apa ini udah circle gila range mantep Pak awal-awalnya range udah bagus temen-temen ya Oke kita taruh disini kayak gimana nyerang Oh dia ada partner lagi Pak lihat itu dia masih gua gua nggak baca manganya sama sekalian jujutsu sih gua nggak tahu kekuatan diapaan Pak gue juga belum nonton jujutsu yang nol jadi gua nggak tahu kekuatan diapaan kayaknya kekuatannya kayak papet gitu ya kayak gua nggak tahu sih iya sih papet yang sih dia bisa mengendalikan itu masih gua toleh pokoknya gitu lah ya dia nyerang kayak gitu temen-temen ya oke demik awal Oke sih not bad sih karena dia range-nya udah gede awal-awal SP juga bagus 6,1 dan demennya masih 1800 Oke lah ini kalau mentok mungkinnya 2000 awal-awal temen-temen ya oleh kita langsung aja dia nggak ada efek-efek lagi gitu kayaknya temen-temen ya kita bikin kelas aja kali kita bikin kelas Oke ya dia nggak ada efek apa-apa gitu ya nggak nggak nge-cars sama sekali juga ya alright 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 oke kalau gitu kita langsung aja upgrade upgrade yang pertama dia damage-nya jadi 3700 temen-temen ya langsung aja tapi range-nya jadi 23 pak harga 2000 alright oke range-nya tambah range-nya tambah gigi kayaknya unit yang range-nya GG nih temen-temen si geto ya temen-temen ya anjay oke langsung upgrade kedua 5000 Pak ya 5000 damage-nya SPA turun jadi 5,6 bagus banget Pak oke SPA jadi 5,6 aja tapi ini range-nya nambah ya nambah satu lagi jadi 24 alright gila nih bagus banget Pak 2500 Oke langsung Pak update ke-3 8000 SPM sama range-nya nambah satu lagi Oke 8000 uh kursi sentipede tuh apa nih sentipede temen-temen kita lihat aja oke kita saja update yang keempat kursi spirit sentipede damage-nya jadi 15.000 aja nih bagus Pak jadi 15.000 speednya 5,6 loh bagus ini nih guys Oke cuman dia nyerang sekali doang ya tuh dia nggak nyerang berkali-kali jadi kalau untuk kurang bagus dia lalu dia range-nya bertambah ya 26 menambah satu lagi Oke 5500 kayak gimana sentipede kita lihat ya kayak gimana sentipede apakah dia akan mengeluarkan kursi lagi ya kayak gitu gua Oh ini kalau yang yang kalau udah sentipede nyerangnya berkali-kali Pak ini kalian lihat nih jeder tuh ya kayak gitu ya eh enggak nih cuma satu kali doang enggak satu kali doang satu kali doang tuh temen-temen ya dia dia nggak nyerang air kalau kalian perhatiin tuh dia bukan dia bukan unit hybrid juga ya nggak tahu sampai akhir dia akan bisa nyerang flying apa enggak Oke rada aneh ya yang sentipede kayak nggak ada yang berubah gitu what apa yang berubah nggak ada yang berubahnya serangannya mirip-mirip juga ya nggak sih mirip-mirip kayak gitu juga Oke upgrade yang kelima damage-nya jadi 20.000 udah oke sih ini speednya jadi 5,2 dan racet nambah satu lagi oleh target Rp7.000 nice update yang ke-6 langsung Rp27.000 Pak anji damage-nya oke sini Rp27.000 SPL 5,2 dan rancenya 28 ya dia dari tadi masih circle EOI nggak berubah 8500 Oke let's go Maximum Uzumaki nah ini Pak ini kalau misalkan kalau udah evolve ya tadi kan ada yang pers Maximum Uzumaki nah ini nih Maximum Uzumaki gua nggak tahu apa-apa dia jadi QB ke atau apa anjir Oke ketujuh Maximum Uzumaki udah makanya jadi 41 ribu Pak Oh tapi SP jadi 7,5 alright SP jadi 7,5 dan rancenya 29,7 temen-temennya hmm oke 12.500 let's go kayak gimana wuuh gila weh-weh-weh dia nyerang air unit Pak hybrid gitu anjir Wah hybrid guys look-look-look 13 Wah hybrid anjir Wah GG ini hybrid hybrid baru temen-temen ya hybrid baru dan circle EOI jadi gede banget anjir nah anju sakit Pak sakit Pak ini Pak geto Pak GG sih anjir dia nyerang air unit juga temen-temen ya Oke upgrade yang ke-8 jadi 47.000 damage-nya SP jadi 7 temen-temen ya dan rancenya jadi 31 ya nih rancenya sampai akhir kayaknya kayak segi-segi doang gitu nggak terlalu gede udah abis Pak abis cuma segi doang Oke ya nggak terlalu gede sih coba-coba kita kasih online ya coba kita kasih online damage-nya nggak terlalu gede kalau dibandingin kayak Gon gitu ya nggak nyampe kayak 70.000 nggak nyampe 80.000 cuman deh tapi cuman di hybrid dan dia masih murah sih kalau dibandingin sama Ezra coba dengan dibanding sama Ezra ya ini kayaknya mirip-mirip Ezra aja nih kau dilihat-lihat ya mirip-mirip Ezra apa aduh Ezra gua mana nih nih aku saya Oke ditaruh Ezra Ezra nggak jauh beda Pak kalau ngapain ya harganya juga nih kita lihat damage-nya juga mirip-mirip lah ya Iya nggak sih ini kan level udah level Max nih Ezra gua nih dia kan masih belum Max nih ya kalau Max udah mirip-mirip mungkin sampai 50.000 kali kalau si geto ya ini enggak gitu kan cuman Oke lah SPA-nya dia lebih kecil sih kalau si Ezra sih Oke range-nya tapi masih lebih jauh Ezra jauh ya temen-temen ya dan circle EOI-nya sama sih lebih gede malah lebih gede si geto temen-temen untuk circle EOI ya alright hmm emm oke lumayan bagus sih lumayan bagus ya gua gua nggak tahu apakah dia ngasih efek curse juga ke musuh kayaknya enggak sih ya enggak ada enggak ada efek curse ya enggak kayak si Megumi kan enggak 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 ada enggak ada jadi emang cuma kayak gitu cuman dia nyerangnya berkali-kali Pak nyerangnya berkali-kali jadi lumayan bagus untuk mengurangi yang shield-shield temen-temen ya tuh tuh nyerangnya berkali-kali kayak gitu anjir oke ya coba eh gas gas buff coba kita lihat kalau dibuff jadi berapa ya dibuff sama on win 50 ya 59.000 oke lah not good lah temen-temen ya nggak jelek gitu kan kita kasih kisuke kisuke kita kasih kisuke jadi berapa let's see kanon biraki Benihime aratame ya 6,3 not bad sih range-nya juga jadi 38 ya sebenarnya kurang di range doang sih dia nih jadi cuman kurang di range doang sisanya udah bagus sih damagenya oke speednya 6,3 dan dia bisa nyerang air unit dia bagus banget Oke cuman sayangnya eh ya range-nya 38 doang kalau dibandingin sama airzrah dibandingin sama Gon ya jauh sih jauh sih cuman ya well damage-nya 60.000 dengan speed 6,3 lho coy ini udah kenceng sih udah kenceng bisa nyerang air unit gitu kan ya udah udah cukup GG sih ya memang range-nya rada-rada gitu cuman ya oke lah ya range-nya dengan range itu gampang lah bisa diakalin dengan si kisuke gitu kan nggak usah diakalin juga 30 udah oke sih menurut gue sih temen-temen ya so ya itu aja temen-temen untuk video kita kali ini GG ya gue akhirnya dapet geto nggak dapet jelal tapi dapet geto not bad ya temen-temen ya dia bisa dia bisa nyerang bisa nyerang ini lagi kita lihat apakah ada eh apa flying nah ada flying berarti udah jelas ya kalau udah ada flying udah jelas berarti dia bisa nyerang air unit kelihatan dengan jelas tuh ya alright oke thank you temen-temen itu aja kayaknya untuk video kita kali ini nah untuk Sukuna nanti kalian tungguin aja gue akan coba untuk dapetin Sukuna juga don't worry about it men gue akan dapetin Sukuna ya thank you buat kalian semua udah menonton dari awal sampai akhir like jangan suka dislike kalau nggak suka subscribe yang mau nggak usah lebih baik kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye bye chau